Selain bertanding di atas lapangan, sepak bola modern memang tidak bisa dipisahkan dengan dunia bisnis. Para investor berbondong-bondong untuk berinvestasi ke sebuah tim sepak bola untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Tak bisa dipungkiri jika klub juga membutuhkan dana segar untuk mendatangkan pemain-pemain incaranya. Namun, tidak hanya menggelontorkan uang untuk mendatangkan pemain, manajemen klub yang bijak biasanya akan melakukan apa saja untuk mencapai keseimbangan, terutama di sektor keuangan. Selain mendatangkan pemain, banyak dari klub-klub elit Eropa memilih untuk mencetak pemain potensi dari akademi mereka sendiri yang diorbitkan ke tim senior. Tentu, hal tersebut bisa menjadi ladang keuntungan besar jika bisa dilepas ke klub lain. Dan berikut adalah 5 klub sepak bola paling menguntungkan di dunia. Bayer Munchen Raksasa Bundesliga Bayer Munchen menjadi klub Jerman dengan keuntungan terbanyak sebesar 366 juta euro atau sekitar 5,8 triliun rupiah di tahun 2021. Keuntungan besar tersebut diraih Bayer Munchen tak lepas dari keberhasilan mereka menjuarai Liga Champions dan Bundesliga di musim 2019-2020. Bayer Munchen mendapatkan 35 juta euro berkat peringkat koefisiensi UFA mereka. Meski Bayer Munchen menjadi klub Jerman yang paling besar dalam urusan gaji pemain, namun dominasi mereka di papan atas Liga Jerman lebih dari sekedar cukup untuk menebusnya. Bahkan, dominasi Bayer Munchen masih terus berlanjut di musim ini dan berpeluang memenangkan gelar ke-10 mereka secara beruntun. Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur saat ini memang belum mampu memenangkan gelar bergengsi di level domestik maupun Eropa. Namun dari segi finansial, klub asal London Utara itu menjadi salah satu klub yang paling moncer di Inggris. Tottenham meraih 406 juta euro atau sekitar 6,5 triliun rupiah selama satu dekade terakhir. Keuntungan terbesar Spurs didapat saat mereka menjadi finalis Liga Champions musim 2018-2019. Meski harus menyerah atas Liverpool di partai final, namun dengan kecerdikan transfer Spurs bisa mendulang keuntungan yang lebih banyak. Tak hanya itu, Spurs juga jarang membeli pemain berlabel bintang dan lebih sering mengandalkan produk akademi. Ayak Amsterdam Dari ere devisi Belanda, Ayak Amsterdam menjadi tim paling menguntungkan dengan meraih hampir 239 juta euro atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Meski keberadaannya di sepak bola Eropa sering dipandang sebelah mata, namun Ayak sangat cerdik dalam hal mencetak bakat-bakat muda. Lewat Akademi Klub, Ayak mengorbitkan pemain-pemain muda yang kemudian dijual dengan harga tinggi. Selain itu, Ayak juga mendapatkan keuntungan sebesar 69 juta euro saat mereka berhasil mencapai semifinal Liga Champions musim 2018-2019. Liverpool Selain Tottenham, Liverpool juga menjadi klub Inggris yang paling menguntungkan dari segi pendapatan klub. Sejak dulu, The Reds dikenal jarang mengejar pemain bintang yang tidak memberikan nilai tambah untuk klub. Namun di sisi lain, mereka justru kerap menjual pemain-pemain bintang seperti Fernando Torres, Luis Suarez hingga Felipe Coutinho. Belum lagi, keberhasilan mereka menjuarai Liga Champions dan Liga Inggris. Klub yang bermarkas di Stadion Anfield itu telah memperoleh keuntungan sebesar 188 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah selama 5 tahun terakhir. Real Madrid Tak disangka, tim ibu kota Spanyol Real Madrid akan masuk ke dalam daftar klub yang paling menguntungkan di dunia. Pasalnya, Los Blancos merupakan klub yang sering jorjoran dalam hal mendatangkan pemain. Namun dibalik itu semua, ada keuntungan besar yang berhasil mereka dapatkan. Sejak tahun 2012, Real Madrid tak pernah melewatkan satu tahun pun tanpa mendapatkan keuntungan finansial. Madrid diketahui mendapatkan keuntungan sebesar 350 juta euro atau sekitar 5,6 triliun rupiah. Namun, sejak dilanda pandemi COVID-19, pendapatan El Real hanya mentok di angka 1,2 juta euro saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.